Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang menyenangkan. Banyak orang senang berada di jalan yang menyenangkan karena di jalan yang menyenangkan orang merasa ia dapat tertawa, ia dapat bersuka cita, ia dapat menikmati segala sesuatu yang baik. Tetapi jalan yang menyenangkan belum tentu adalah jalan yang lurus. Tetapi jalan yang lurus meskipun dijalani dengan air mata meskipun dijalani dengan jalan yang sukar tetapi ujungnya pasti akan membawa keselamatan dan kemenangan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak jika tidak melalui aku. Ingat di muka bumi ini banyak jalan ada banyak jalan yang menuju manusia pada maun ada banyak jalan yang membawa manusia pada kebinasaan tetapi jalan yang Tuhan tunjukkan buat kita adalah jalan yang lurus yang membawa kita sampai ke rumah Bapak yang kekal Haleluya Selamat datang dalam program kita hari ini harinya Tuhan sebuah program rohani yang kembali membuat hati kita untuk senantiasa bergantung pada firman Tuhan karena kita tahu memang selama hati kita terikat selama hati kita bergantung pada firman Tuhan maka jalan kita senantiasa akan menjadi jalan yang penuh kemenangan dan dalam program ini kita sedang membahas tentang luruskan jalan untuk Tuhan nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan waktu Tuhan bekerja dalam hidup kita maka kita juga harus ada keinginan kita juga harus ada kemauan betul Allah mengerjakan segala sesuatu dalam kita Alkitab dengan tegas berkata Allah lah yang mengerjakan dalam kehidupanku baik segala kehendak, kemampuan, maupun kemauan nah tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan meskipun Allah bekerja segala sesuatu dalam hidup kita tapi itu bukan berarti bahwa kita adalah robot-robot yang tidak memiliki tanggung jawab sama sekali justru karena Allah mengerjakan segala sesuatunya buat kita Allah yang mengerjakan segala sesuatunya di dalam kita berarti sebagai orang percaya sebagai orang-orang yang menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan maka kita juga harus menjadi orang percaya yang senantiasa menyediakan diri untuk Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yohanes sadar betul bahwa dia bukanlah Mesias dia sadar betul bahwa Allah bekerja melalui dirinya sebagai seorang yang meluruskan jalan untuk Tuhan sehingga lewat kehidupan ia membuka jalan untuk Tuhan bekerja nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan saya percaya tugas meluruskan jalan untuk Tuhan bukan sekedar dibebankan kepada Yohanes pembaptis tetapi setiap kita sebenarnya adalah suara yang berseru-seru untuk meluruskan jalan senantiasa buat Tuhan nah kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal pertama Yohanes pasal pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-28 kita belajar sesuatu yang menarik disini dikatakan dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia siapakah engkau nah Yohanes pembaptis adalah salah satu anggota dari masyarakat Yahudi yang sangat keras dan zaman ini kira-kira mereka berkumpul di daerah Laut Matis itu di daerah Masada jadi sekarang ini daerah itu disebut Masada di daerah Laut Mati tetapi pada zaman itu itulah kumpulan di mana Yohanes pembaptis ada sehingga mereka dianggap sebagai masyarakat Yahudi yang sangat keras sekali nah lalu imam-imam dari Yerusalem mengutus orang-orang Lewi untuk bertanya siapa sebetulnya orang ini orang yang begitu berwibawa orang yang begitu penuh kuasa orang yang menyatakan kehendak Allah orang yang memperingatkan dosa bangsanya nah imam-imam ini datang kepadanya dan berkata siapa engkau ia mengaku dan tidak berdusta katanya aku bukan Mesias karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan dari kehidupannya dari pelayanannya orang melihat ada sesuatu yang luar biasa nah kalau Paulus mau memanfaatkan keadaan saudara ku yang kasih dalam Tuhan bukankah dunia hari-hari ini dunia yang sedang memanfaatkan keadaan makanya orang bilang bahwa dunia ini disebut sebagai dunia aji mumpung orang kalau mumpung berkuasa dia keruk kekayaan sebanyak-banyaknya orang kalau mumpung terkenal kalau perlu dia ceraikan istrinya dia kawin sama perempuan yang lebih muda lagi nah ini yang kita bilang dunia yang aji mumpung orang kalau lagi di atas dia injek yang di bawah orang kalau lagi di atas dia halalkan segala cara dia lupakan Tuhan dia lagi sukses dia lupa akan tanggung jawabnya sebagai orang percaya nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan ini yang saya sebut dunia aji mumpung tetapi Yohanes Pembatis sama sekali tidak memakai keadaan itu justru ketika orang kelihatannya sudah begitu tertarik dengan dia dia dengan tegas bilang aku bukan Mesias lalu mereka bertanya kepadanya kalau begitu siapakah engkau Eliyakah engkau karena sudah ingat bahwa orang Yahudi percaya bahwa Eliyakah akan kembali di akhir zaman karena firman terakhir dalam kitab malayaki dikatakan bahwa aku akan mengirimkan roh Eliyah yang membuat hati-hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati-hati anaknya berbalik kepada bapaknya jadi mereka melihat ini sebagai tanda bahwa jangan-jangan ini penggenapan nubuat itu jangan-jangan dia ini yang roh Eliyah itu dan ia menjawab bukan engkau kan nabi yang akan datang dan ia menjawab juga bukan maka kata mereka kepadanya siapakah engkau sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami apakah katamu tentang dirimu sendiri ayat 23 dengan tegas Yohanes berkata apa akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun luruskan jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya dan diantara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi mereka bertanya kepadanya katanya mengapakah engkau membaptis kalau engkau bukan Mesias bukan Elia dan bukan nabi akan datang Yohanes menjawab mereka katanya aku membaptis dengan air tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal yaitu dia yang datang kemudian daripadaku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak nah hal itu terjadi di Bethania yang di seberang sungai Jordan dimana Yohanes membaptis nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan kalimat ini mengatakan dengan tegas pada ayat yang ke-23 akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan nabi Yesaya nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan sebetulnya tanggung jawab ini tanggung jawab untuk meluruskan jalan Tuhan bukan segera tanggung jawab Yohanes kalau kita mau jujur sebetulnya ini pernyataan nubuatan bahwa setiap kita harus menjadi orang percaya yang meluruskan jalan untuk Tuhan meluruskan jalan Tuhan nah pertanyaannya saat ini bagaimana kita bisa meluruskan jalan Tuhan bagaimana kita dapat meluruskan jalan untuk Tuhan yang pertama yaitu jika kita memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus saudaraku yang kasih dalam Tuhan orang-orang yang meluruskan jalan untuk Tuhan bukanlah hanya orang-orang yang memiliki sebuah agama ada banyak orang pikir kalau dia punya agama berarti dia dekat sama Tuhan kalau dia jalankan ajaran agamanya berarti dia pasti dekat sama Tuhan tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan hari-hari ini orang menyebut nama Tuhan tetapi membunuh orang menyebut nama Tuhan tetapi menghancurkan orang dari agama lain orang menyebut nama Tuhan tetapi menghancurkan rumah ibadah orang lain nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan ini bukan orang beragama ini hanya orang-orang yang kesetanan yang sedang memakai agama sebagai jubah untuk menutupi kebodohannya itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan setiap agama diajarkan untuk saling mengasihi setiap agama diajarkan untuk bisa menerima perbedaan sebagai kekayaan tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan hari-hari ini agama telah ditarik oleh orang-orang politik untuk menjadi kendaraan-kendaraan politik dan tokoh-tokoh agama seringkali tidak menyadari bahwa dia telah terseret di dalam gelombang politik yang dalam dan menakutkan nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita harus kembali menyadari bahwa tugas kita bukanlah untuk ikut campur dalam hal politik tugas kita adalah menggarami dunia ini tugas kita adalah mempengaruhi politik dan bukan politik mempengaruhi agama bukan politik menyeret agama bukan politik mengendarai agama sehingga akhirnya hancur segala sesuatunya nah tetapi jelas bagaimana kita bisa meluruskan jalan untuk Tuhan itu jika kita memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus sekedar cuma memiliki agama gak cukup karena kita harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus artinya apapun yang Kristus katakan dan firmannya itu yang harus kita jalani disitu kita akan menjadi jalan yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan yang kedua bagaimana kita dapat meluruskan jalan untuk Tuhan yaitu jika kita ada kesediaan untuk bersaksi dimanapun kita berada nah sebenarnya aku yang kasih dalam Tuhan Tuhan sudah terlalu baik buat kita nah kita gak bisa merobah siapapun kita gak bisa buat siapapun bertobat termasuk suami sendiri istri sendiri atau anak-anak sendiri atau orang tua sendiri tetapi kita bisa menjadi saksi Tuhan artinya kita menabur dimanapun Tuhan perintahkan buat kita kita bersaksi dimanapun kita Tuhan tempatkan nah masalah orang itu mau terima kita juga gak bisa memegahkan diri dan berkata karena saya loh dia bertobat tidak tugas kita hanya menabur kata Alkitab dan Allah yang akan memberi pertumbuhan haleluya jadi jelas setiap kita harus menjadi jalan yang meluruskan jalan untuk Tuhan bagaimana caranya yang pertama jika kita memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus yang kedua yaitu jika kita memiliki kehidupan yang senantiasa dimanapun kita berada kita bersedia bersaksi lalu yang ketiga bagaimana kita dapat meluruskan jalan untuk Tuhan yaitu jika kita menyatakan kasih Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita saudara gue yang kasih dalam Tuhan dunia hari-hari ini sedang krisis akan kasih dunia sedang dipenuhi dengan orang-orang yang seraka orang-orang egois orang-orang yang kasar orang-orang yang mau menang sendiri tidak sedikit hari-hari ini orang datang ke gereja konseling sama pendeta kenapa karena istri ditonjok dipukulin sama suaminya tidak sedikit orang yang akhirnya mulai hidup dalam kekerasan demi kekerasan kenapa karena dunia ini telah menjadi dunia yang stres dunia yang keras tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan dimanapun orang-orang percaya ditempatkan Tuhan dan menyatakan kasih maka orang itu akan membawa kemulian buat nama Tuhan berarti jelas sekarang bagaimana kita meluruskan jalan untuk Tuhan yang pertama yaitu jika kita memiliki kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus yang kedua yaitu jika kita memiliki kesediaan untuk bersaksi dimanapun kita berada lalu yang ketiga jika kita menyatakan kasih Allah dimanapun Tuhan tempatkan kita haleluya biarlah setiap kita menjadi orang percaya yang meluruskan jalan untuk Tuhan haleluya kalau saudara ingin didoakan Bapak Ibu sudah sekalian ada ingin didoakan saudara hubungi kami melalui telepon saudara hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya melalui program ini juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit setiap saudara yang berbeban berat kalau saudara ini didoakan secara khusus surat tangan kanan surat di dada melalui program ini dan kita doa Bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban berat karena hamba percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan ubahkan Tuhan jamah Tuhan pulihkan sehingga kami boleh mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa haleluya amin 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 saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa bangkitkan iman saudara tetap bersuka cita menghadapi segala perkara karena kita tahu roh yang ada menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya